Intro Disambut hangat oleh masyarakat 7 Koto Ilir, Kubernu Jambi Zumizola melaksanakan penyerahan bantuan alat barat berupa 1 unit B-Koleder kepada Bupati Tebok untuk kejamatan 7 Koto Ilir. Alat barat ini agar dapat digunakan untuk pembangunan jalan, pertanian, dan drenasi. Zumizola berharap dengan bantuan alat berat ini menjadi solusi untuk dapat mendorong pembangunan di tingkat desa dan kelurahan cepat daripada sebelumnya. Diserahkan pula bantuan keuangan Provinsi Jambi kepada desa dan kelurahan sebesar Rp60 juta, di mana Rp40 juta diperuntukkan untuk kegiatan infrastruktur dan Rp20 juta untuk kegiatan penguatan kelembagaan. Di akhir kegiatan penyerahan alat berat dan bantuan keuangan, Gubernur Zumizola mencoba langsung B-Koleder tersebut. Ya, memang setiap percamatan jenisnya akan berbeda. Disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, daerah masing-masing, kami pun menerima permintaan dari Kepala Daerah, Pak Bupati, Pak Wan, Kota, itu beda-beda juga. Jadi tadi itu eskavator, ini patch loader, ini bisa digunakan untuk jalan, bisa digunakan untuk pertanian, untuk mengeruk, terkena silahkan aja digunakan. Ini saya berharap pemberian alat berat ini bisa menjadi solusi untuk dapat menurunkan pembangunan sampai ke tingkat desa dan keluaran lebih cepat pada sebelumnya. Dari Jambi, Mas Mulhadi Tribrata TV, Salam Tribrata!